Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita menggunakan mesin kopi Hai dengan cara pengopian timbal balik ini bagi para pengusaha muda yang ingin membuka usaha fotocopy semoga bisa menyimak dan bisa berhasil mengikuti tutorial yang kami berikan ini ini merupakan bentuk contoh brosurnya kita akan ngopi timbal balik coba dibalik bro ya sekarang yang balikannya yang sebelah seperti ini kemudian yang sebaliknya seperti ini ya oke oke pertama kita harus memasukkan kertasnya dulu ke dalam mesin pengopian oke kemudian kita tutup sebentar bro ya ini merupakan proses yang paling penting langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan yaitu kita harus menekan tombol copy oke kemudian disini ada beberapa item yang terlihat di layar mesin pengopian kemudian kita select piper dekan select piper oke kemudian kita beli kertas ini ada auto ada f4r VLSC ini merupakan bentuk ukuran kertas yang harus kita gunakan tergantung daripada pelanggan yang ingin mengopi misalnya kalau misalnya kita ingin kertas 4 maka kita harus menekan 4 oke kemudian jika memang kita ingin pengopian legal maka FLSC oke sekarang langkah selanjutnya yaitu kita menekan oke 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 kemudian selanjutnya kita harus menekan disini ada 2 side tekan bro oke disini ada beberapa item ada 1 side 2 side 2 side ke 2 side ada 2 side ke 1 side ada book ke 2 side kita memilih yang paling atas paling pojok 1 ke 2 side oke kemudian kita harus menekan scanningnya dan sinetinya ini untuk pencerahan ataupun pengurangan pencahayaannya kemudian langkah selanjutnya oke 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 kemudian kita tekan langkah scan ya ya disini teman-teman bisa melihat semuanya sedang scanning ya ketika sudah keluar tulisan seperti ini maka kita membuka jendela tempat pengupian kemudian kita balik oke oke kita tutup kemudian kita tekan tombol start dan kita tunggu dari 1 berubah ke angka 2 ya setelah keluar tulisan seperti ini tadi copy press the start key to scan the next original kemudian langkah terakhir kemudian langkah terakhir yaitu kita tekan disini ada stop ada start copying kita tekan start copy oke tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa teman-teman bisa melihat semuanya ya hasilnya sudah keluar ya disini sudah terlihat tampilannya seperti apa oke oke ini bentuk bentuk browser yang kita copy tadi ini yang sebelah pertama kemudian sebelah keduanya coba bro ya hasilnya begitu mantap teman-teman bisa melihat semuanya oke ini saja yang bisa kami berikan tutorialnya semoga bagi teman-teman pengusaha muda yang ingin membuka usaha fotokopi bisa menyimak tutorial ini jangan lupa like subscribe dan share video ini semoga bisa bermanfaat seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh